Oke guys, kembali lagi di channel MFalme Studio Di video kali ini saya akan membagikan cara membuat lower third social media Menggunakan powerpoint yang akan kita tampilkan di OBS Studio Oke, jadi contohnya seperti ini Oke, jadi ini lower third untuk Facebook Kemudian yang ini lower third Instagram Dan yang terakhir lower third YouTube Nah, kita lihat disini ada animasi in dan animasi outnya Oke, langsung saja caranya cukup mudah Kita akan membuatnya di powerpoint Oke, jadi disini saya menggunakan powerpoint versi 2016 Kita bisa langsung buka powerpoint Kemudian kita pilih blank presentation Nah, disini saya menggunakan untuk ukuran slide-nya standar 4 banding 3 Kemudian yang pertama kita ganti dulu format background Jadi warna hijau Oke, yang ini bisa kita hapus Oke, kemudian Disini sebelumnya sudah saya dapatkan referensi atau contoh desain yang bisa kita gunakan sebagai lower third Jadi saya menggunakan gambar yang ini Sebagai referensi yang akan kita buat Kita save Kemudian kita masukkan gambar ke powerpoint Oke, jadi ini gambarnya angkat Karena resolusinya kecil jadi gambarnya sedikit kabur Oke, langsung saja Oke, jadi yang pertama Kita akan membuat shape Kita ke insert Kemudian pilih shapes Nah, disini kita pilih paralelogram Oke, kita pilih kemudian Kita buat shape-nya Kemudian kita balik Dan kita ganti warna Atau kita bisa langsung Menggunakan eyedropper Kemudian untuk shape outline-nya Kita pilih no outline Oke, kemudian kita Copy Atau duplicate Kita bisa langsung menekan tombol Ctrl C Ctrl V Di keyboard Kemudian kita atur posisinya Dan kita ganti warna Oke, seperti ini Kita copy lagi yang ini Kemudian klik kanan Pilih send to Backward Oke, selanjutnya kita buat Shape yang ini Putih Kita bisa copy yang ini Kemudian kita ganti warna Jadi warna putih Kemudian kita atur ukurannya Kita tarik Kemudian klik kanan Pilih send Backward Oke Kemudian kita copy lagi Kita atur ukuran dan posisinya Di sini Kemudian kita ganti warna Jadi warna Dark grey Klik kanan Send Backward Jadi kita bisa lihat tampilannya Sudah menyerupai gambar yang ada di sini Yang ini sudah bisa kita hapus Kemudian kita akan Tambahkan logo facebook Oke, jadi ini sudah saya download logonya Kita bisa langsung masukkan ke powerpoint Kemudian kita atur posisinya Oke Kemudian di sini Kita langsung Masukkan text Kemudian di bagian bawah Kita juga kita masukkan text Contoh Ini untuk link facebook Enfamesh studio Oke, seperti ini Kemudian untuk langkah selanjutnya Kita akan membuat Animasi in dan animasi out Jadi kita ke menu animation Dan klik animation pane Oke, jadi kita akan membuat animasi dari shape yang pertama kali kita buat Jadi shape yang pertama kali kita buat Shape yang di paling bawah ini Kemudian kita pilih animasi wipe Kemudian kita ganti efek optionnya dari from top Jadi dari atas ke bawah Oke, seperti itu Kemudian shape yang selanjutnya Kita pilih wipe juga Oke, yang ini sudah betul efek optionnya Kemudian untuk shape yang ketiga Kita pilih wipe Dan ganti efek optionnya From top Oke Selanjutnya kita tambahkan untuk layer yang ini Jadi untuk animasi Selanjutnya kita pilih fly in Kemudian untuk efek optionnya Dari kanan Oke, nah disini saya akan ganti efek optionnya Biar lebih smooth Pas animasi masuknya Oke, lebih cepat Kemudian kita atur timing Oke, disini 0,5 Selanjutnya untuk shape yang ini Kita pilih fly in From left Kita cek dulu Oke Jadi animasinya seperti ini Kita tinggal tambahkan untuk logo facebook Untuk logo facebook Oke, kita tinggal tambahkan animasi untuk facebook Untuk logo facebook Kita pilih Animasi zoom Oke, kita cek dulu Oke Jadi selanjutnya untuk animasi textnya Kita pilih Fade Oke, selanjutnya untuk text yang kedua Kita pilih fade lagi Kita cek dulu Oke, jadi ini untuk animasi innya Oke, jadi ini untuk animasi innya Selanjutnya kita buat animasi upnya Jadi kita buat dari Objek yang paling terakhir Jadi untuk objek yang paling terakhir tadi ada Untuk textnya Jadi kita klik add animation Dan kita pilih Exit Jadi kita pilih Fade Oke, selanjutnya untuk text yang ini Add animation fade Oke, kemudian Untuk logo Kita pilih Zoom Oke, dilanjutkan dengan Shape yang ini Oke, yang ini dulu Kita pilih add animation Fly out Kemudian kita ganti To left Step selanjutnya Sama seperti tadi Klik add animation Kemudian fly out To left Nah, yang ini kita akan Menambahkan animasi outnya Kita ganti Jadi wipe Oke Wipe from top Kemudian Kemudian disini kita pilih Start after Previous Ini biar Dia otomatis Waktu kita klik Pertama Yang lain Langsung Menyesuaikan Jadi ini On click Oke, mari kita coba Kita tekan tombol Kanan atau Spacive Oke, jadinya Tampilannya seperti ini Itu untuk Animasi innya Dan kita bisa Klik lagi Di keyboard Untuk animasi outnya Oke, untuk durasinya Kita bisa Atur sesuai Yang kita inginkan Nah, cara selanjutnya Kita akan Tambahkan Ke Oke, selanjutnya Kita Untuk cara selanjutnya Kita akan Tampilkan Di OBS studio Oke, sebelumnya Disini kita Akan atur Untuk Slideshow Kita set up Slideshow Kita pilih Browse by And individual Widow Oke, kemudian Kita bisa Kemudian Kita Pilih Slideshow Kemudian Disini Kita akan Add Window Capture Oke, karena Sudah ada disini Saya pilih yang Add existing Oke Kemudian Disini Oke, sorry Kita buat Baru Oke, jadi Setelah lagi Untuk Slideshow Kita pilih Set up Slideshow Browse by And individual Window Oke Kemudian Kita bisa Langsung Tampilkan Kemudian Kemudian Disini Kita Add Window Capture Oke Kita pilih Untuk PowerPoint Slideshow Slideshow Kita coba Dulu Oke Kemudian Kita Tambahkan Filter Kita Add Chroma Key Oke Kita close Kemudian Kita Crop Bagian Bawah Tekan Alt Di Keyboard Kita Geser Ke Atas Oke Jadi Caranya Seperti Ini Oke Kita Bisa Langsung Tekan Tombol Di Keyboard Dan Lower Third Nya Akan Otomatis Muncul Di Layar Itu Untuk Animasi In Dan Kita Pecet Sekali Lagi Di Keyboard Bisa Tekan Space Atau Tombol Kanan Oke Jadi Itu Lower Third Untuk Social Media Jadi Teman-teman Bisa Download Lower Third Yang Sudah Saya Buat Di Link Yang Ada Di Deskripsi Video Oke Demikian Video Kali Ini Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Sampai